Kematian siswa SMP di Garu, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh temannya sendiri. Polisi pun gelar rekonstruksi tertutup kasus pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur ini. Pelakunya ternyata teman sepermainan korban yang sakit hati setelah terkena smash bola volley saat bermain bersama. Dendam kesumat itu bikin pelaku ini gelap mata. Dari hasil penyelidikan, korban dihabisi dengan cara disayat bagian lehernya menggunakan pisau kater saat berenang di sungai Cimano. Sebelum main di sungai, ternyata pelaku sempat pulang ke rumah dengan dalih menyimpan bola volley. Kenyataannya pelaku mengambil pisau dan diduga merencanakan aksi penganayaan kepada korban. Pasca terungkapnya kasus pembunuhan yang menimpan siswa SMP di Garut, Jawa Barat. Satreskrim Polres Garut selasa siang gelar rekonstruksi. Pelaksanaan rekonstruksi berlangsung tertutup dan hanya dihadiri oleh tim penyiring. Kuasa hukum pelaku dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Tasik Malaya. Kita akan rekonstruksi. Rekonstruksi kita masih menunggu dari KPAID, dari TP2, TP2A, sama dari BAPAS. Tapi sifatnya tertutup. Usai rekonstruksi, pelaku akan dititipkan di Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan dan Sosial Anak atau LPKSA di Banjar, Jawa Barat. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.